Intro Bupati Batubara Zahir membuka kegiatan Musabah Kotilawatil Quran atau MTK Tingkat Kabupaten Batubara secara virtual di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara, Sumatera Utara Pembukaan MTK ke-14 dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan dan diikuti oleh seluruh kecamatan sekabupaten Batubara secara virtual Bupati Batubara mengatakan terdapat 426 peserta yang akan bertanding di event MTK Tingkat Kabupaten Batubara dengan 8 cabang yang diperlombakan Pelaksanaan MTK dilaksanakan untuk memotivasi para generasi muda Islam untuk menciptakan generasi yang cinta dengan Al-Quran Selain ajang MTK, dari tingkat desa, kabupaten, dan tingkat provinsi penting untuk mendirikan rumah Tafis Quran Kori dan Korea banyak yang berasal dari rumah Tafis dan mampu bersaing sampai ke tingkat nasional maupun internasional Menurut Kapolres Batubara AKBP Ihon Lubis Polres Batubara siap mengamankan pelaksanaan MTK yang ke-14 tingkat Kabupaten Batubara dan memantau agar saat pelaksanaan tetap mematuhi protokol kesehatan Pemerintah Kabupaten Batubara telah menyiapkan hadiah utama untuk juara satu yaitu diberangkatkan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh secara gratis Musabah Koti Lawatil Quran yang ke-14 tingkat Kabupaten Batubara tahun 2001 Kita pusatnya berada di rumah dinas tapi secara virtual diikuti oleh kecamatan karena kita mengacu pada protokol kesehatan Alhamdulillah, perkopi tidak hadir ada Pak Kapolres ada petuali PRD, wakil kepati, semua hadir Itu harapan kita semakin tiap tahun jumlah yang menang dapat lebih banyak Kalau dari Batubara mendapat pialanya banyak berarti kan ada peningkatan kualitas terhadap kori-kori A kita Kan Batubara ini kan hudangnya kori-kori A dulu Jadi banyak kori-kori A itu berasal dari Batubara untuk Sumatera Utara Sama Koti Lawatil Quran yang ke-14 Kami Jajaran Porek Batubara dan Projek mengamankan kegiatan ini karena kegiatan ini ada di kecamatan-kecamatan 2 yang pernah dipusatkan di rumah dinas Aula Kampur Batu Kabupaten Batubara Kemudian dari kegiatan ini akan lahir kori-kori dan habis-habis Quran di wilayah Kabupaten Batubara ini yang akan mengikuti kegiatan tingkat provinsi nantinya dan mencapai tingkat nasional Jadi sudah dikatakan Bupati juga Batubara ini akan banyak habis-habis Quran yang didirikan semoga anak-anak kita di Batubara ini banyak lahir habis-habis Quran Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan tanggal 8 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!